Ya Habib, apakah jika kita puasa lalu menghirup asap, baik asap rokok ataupun yang lainnya, bisa membatalkan puasa, kata ya Habib, karena setelah lagi bulan Ramadan, ya Habib. Kalau asap itu kita hirup, rokok, kita hirup, batal puasanya. Kita hirup dan kita telan, kita telan dan kita keluarkan lagi seperti orang merokok itu, batal, mutafak, sepakat ulama batal. Tapi kalau asap itu kita jalan ada asap, ya, umpamanya ada orang yang tidak puasa dia merokok, atau ada asap yang ada di rumah yang pakai kayu bakar itu ada asap, atau orang membakar rumput ada asap. Selama kita tidak sengaja menghirupnya, kita terkena asap itu yang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Seperti halnya ketika orang membakar kotoran sapi, kotoran kambing. Itu kan najis kotoran itu. Kemudian keluarlah asap dari situ. Kalau kita hanya terkena, kita tidak najis baju kita. Tapi kalau kita sengaja, kita buat seperti buhur gitu, kita taruh baju kita di atas asap kotoran yang dibakar, ya, najis. Jadi ketika kita lewat terhirup asap itu, tidak ada masalah. Tapi kalau kita sengaja menghirupnya, seperti menghirup rokok, maka batal. Dari Akinanawawi di Surabaya, ya, Habib. Ya, Habib, saya bingung untuk mencari habaib atau kiai yang bisa mentezkiah nafsu saya, ya, Habib. Adakah solusi buat saya, katanya, Habib? La ilaha illallah. Memang kalau yang Anda cari, guru tazkiah yang bisa membersihkan jiwa kita, ya, dari sifat-sifat yang jelek. Memang sulit. Di zaman ini sulit. Tapi kalau yang Anda cari, Sheikh Lita Baruk, guru untuk berkah, Anda ambil ilmunya, Anda ambil nasihatnya, Anda minta doanya, ini di mana-mana, insyaAllah di setiap kota, ada itu baik di kalangan habaib atau di kalangan para kiai. Tapi kalau yang Anda cari, guru tazkiah, memang ini langkah. Bukan tidak ada. Ini langkah. Perlu Anda seleksi, perlu Anda lihat, karena orang itu bisa mentezkiah, membersihkan seseorang setelah dia bersih. Tapi kalau dia belum bersih, bagaimana bisa membersihkan seseorang? Fagidu syaih la yu'tih. Orang yang tidak punya itu, dia tidak bisa memberi. Orang yang tidak bersih, tidak bisa membersihkan. Orang yang tidak wasil, tidak sampai kepada Allah, tidak bisa menyampaikan orang kepada Allah. Tapi ada kabar gembira. Jika Anda sungguh-sungguh mencari hal itu, insyaAllah Allah tunjukkan kepada Anda. Jika Anda sungguh-sungguh mencari guru untuk membersihkan jiwa Anda, Anda akan dapat kenal itu. Adab Tidakad mengatakan, Ida Sadagal Murid, jika seorang santri itu benar-benar ingin dan jujur dalam keinginannya, dia akan mendapatkan guru-guru mulia ada di depannya. Maka saran saya sebelum Anda menemukan guru mulia tersebut, Anda perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. yang dikatakan sholawat kepada Nabi bisa menggantikan posisi guru yang membimbing kita. Atau sholawat kepada Nabi bisa mengantarkan kita ke guru mulia tersebut. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada Anda dan kepada kita semua guru-guru mulia yang membimbing kita, insyaAllah. Sampai jumpa di video selanjutnya.